Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung umajaka sakum nanonoman kawasiswa turta mahasiswa minangka pemilih pemula sangkan ilubium nalingaken panyalimpangan pemilu dina media sosial dinanas nasna atau nanomante diajaker nyenglar sumembarna wartabohong turta hate speech nalika prak-prakan pemilu minangka tereka pika nyenglar sumembarna hoax black campaign sarta hate speech dina prak-prakan pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung umajaka mangratus-ratus nonoman kawasiswa turta mahasiswa piken nalingaken panyalimpangan pemilu dina media sosial ngkena etasakum nanonoman teh bakal dibere pancennyo membarken mangpirang informasi anu positif turta jinek ngenaan pemilu Bawaslu Kabupaten Bandungge bakal mere informasi ngenaan panyalimpangan dina prak-prakan pemilu upamaita kaum nonoman mangihan panyalimpangan pemilu wartabohong dibihara penyorang konfirmasi Kabupaten Bawaslu sama meh nyebebar kereta informasi dina media sosial Hari ini kegiatan apa namanya pengawasan partisipatif untuk mengkampanyekan konten-konten kreatif dari masyarakat teman-teman anak muda berkaitan dengan isu kampanye penanganan panggara pemilu kemudian apa namanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan tahapan kampanye pasca nanti DCS dan DCT untuk beberapa bacaleg-bacaleg yang hari ini ikut kontestasi ada berapa penyelesaian yang berkaitan? kegiatan ini diikuti sekitar 100 orang 100 orang dari unsur mahasiswa pelajar kemudian juga diikuti oleh teman-teman panwaslu kecamatan konten untuk baik kempen itu untuk menyikapi atau mengantisipasinya seperti apa? ini proteksi untuk pencegahan itu kan kita gunakan teman-teman itu untuk untuk sama-sama melakukan apa kempen terhadap teman-teman apa pengguna media sosial lebih khususnya teman-teman melenial agar mereka juga memenuhi konten-konten media ini dengan konten-konten yang memang tidak berbau syarat, spet, ujaran kebencian, dan lain-lain atas akumna nonoman nembraken jadi lewih nyaho mengenai aturan serta panjalimpangan dinepaksakan pemilu kita juga diarakan untuk selalu siap dan awasi segala hal yang ada di pemilu apalagi kan sekarang pemilu itu bulan 22 kan ya? tahun depan, bulan 24 nah, kaitannya dengan media sosial, apa yang disampaikan deh? nah, karena media sosial itu sebagai suatu wadah yang melibu di bagian karya terutama konten-konten yang sering kita lihat gitu apalagi kaum genzet ini banyak yang memakai sosial media seperti tiktok atau instagram gitu nah, disini saya ingin menghadirkan suatu ruang yang bisa memiliki edukasi gitu segala hal yang ada di pemilu nanti etak kegiatan, sammodel, kitu TDP harap memampu nyinglar sumo barna huk serta panjalimpangan pemilu dina media sosial rezi Tia Prasaja, Bandung TV terima kasih terima kasih terima kasih